Intro Nanti beda orang, beda makom Beda hijab Ini hijabnya beliau Jadi apa hijab beliau pertama? Jabarud Terus Sultan Jalal, Jamal Apa itu Jalal, Jamal? Nanti kita buka Kita butuh apa itu Jalal, Jamal Atau kita buka yang pendek Insan Kamil Nanti lebih gamblang disitu Nanti di waktu yang lain Biar gampang, sampai ujungnya adalah Fardaniyah Fardaniyah ini Kalau boleh disebut Makom ketika Seseorang menyaksikan hakikat Dari La Ilaha Ilallah yang sebenarnya Itulah yang sampai kepada Nabi Allah Musa Innani anallahu la ilaha ila Ana Nah itulah puncak tertinggi dari Makomnya Nabi Allah Musa sudah Begitu Begitu juga ke Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang sampaikan Nabi Musa la ilaha ila Ana Yang sampaikan Nabi Ibrahim Itu Hasbunallah Walaupun dia juga Dapat juga La Ilallah Tapi setiap wali itu Punya zikr Maksud Bedanya Torekoh nafsnya dengan Torekoh rohani Di Torekoh rohani Itu beda orang Beda wiridnya Beda wirid Mengangkat hijabnya Tapi kalau wirid-wirid Nafsnya sama Sekarang itu Kita dipaksa Misalnya Kerkulungnya ini Emang itu Itu namanya Memaksa kita Supaya Kalah Nafsnya Sehingga Bertahtalah Disitu Murkul Jabarud Jabarud itu kan Boleh diarti Alam Apa Secara Harfi hajab Ber Paksaan Ya Dan disitu Siapa yang berhasil Kesana Mereka yang memaksa Matanya gak ngantuk Gak tidur Waktu zikir Yang memaksa Badannya Saat makan Dia gak makan Pikirannya Mau Melayang Dia gak melayang Mau tulul amal Dia pendekkan Amalnya Ya Angan-angannya Kasal Dia lawan Dengan Nasyad Dengan Rajin Kasal Tadi Malas Dia lawan Dengan Hajin Begitulah Terus Sehingga Dia tembus Sampai Makom Jabarud Kira-kira Begitu Gamblangnya Ya Ribetnya Lebih banyak Lagi Gamblangnya Kira-kira Begitu Kalau Malakut Gampang Antum Tidur Dalam keadaan Zikir Dalam keadaan Wudu Itu sudah masuk Alam Jabarud Kalau tidur Boleh kalau Zikirnya Ketidur Maka kalau Ada orang Ketiduran Lagi zikir Biarin Jangan Dganggu Karena Dia Ruhnya Sedang Berjalan Di Alam Malakut Alam Malakut Maka Biasa Orang Bahkan Kalau Ketiduran Pun Itu Dia Sudah Alam Malakut Dan Dalilnya Jelas Dalam Hadis Yang Hasan Bahwa Orang Yang tidur Dalam Kadaan Suci Allah Terbangkan Ruhnya Ke alam Malakut Tapi Belum tentu Ke Jabarud Itu sebabnya Antum Nanti bisa Ketemu Guru Ketemu Orang tua Ketemu Nabi Disitu Itu rahasianya Tapi Kalau sudah Dapat Kalam Kalam Sudah Dapat Ilmu Sudah Bukan di Alam Malakut Sudah Naik Ya Nah Jangan seneng Dulu Kalau dapat Itu belum Tinggi Tinggi Amat Sekarang Orang Sudah Merasa Tinggi Dengan Mimpi Ketemu Nabi Mohon Maaf Ini Banyak Yang Merasa Kalau Mimpi Ketemu Nabi Dia Sudah Merasa Sesuatu Tapi Masalahnya Banyak Orang Sampai Mati Sekarang Belum Mimpi Ketemu Nabi Sudah Sudah Banyak Solot Belum Bikuti Nabi Repot Apalagi Dikasih Mimpi Itu pun Bisa Terhijab Apalagi Yang Tidak Mimpi Jadi Kalau Mimpi Baru Masuk Malakut Belum Jabarut Itu Coba Jabarut Baru Awal Berarti Malakut Itu Baru Torikoh Kol Bihah Nafsia Rata Rata Semua Mursyid Kalau Dia Tidak Langsung Berkhidriah Seperti Nabi Musa Ketemu Nabi Kidir Dia Tidak Akan Tembus Ke alam Ya Baru Disitu Sibuk Di Serban Tebal Tebal Sibuk Di Penampilan Penampilan Zahir Boleh Tidak 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 Malakut Tidak Masalah Tapi Mau Sampai Kapan Begitu Kalau Orang Tau Jalan Ke Bandung Dia Dia Ajak Ke Bandung Ada Berapa Jalan Ke Bandung Banyak Bisa Lewat Puncak Bisa Lewat Tol Bisa Lewat Bisa Muter Ke Cerebon Bisa 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 Semua Antum Mau Yang Mana Kira-kira Begitulah Torikoh Itu Muter 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 Begitulah Muter Muter Terus Ini kapan Usulnya Nah Disini Teman-teman Yang Merekan Allah Kan Sudah dijelasin Nama Bu Yasui Semoga Kita Diberi Nanti Dibuka Hijab Untuk Itu Tapi Saya Lagi Katakan Saya Tidak Punya Hak Membuka Itu Saya Cuma Mentakdimkan Kepada Antum Bahwa Ilmunya Ada Ya Dan Kita Harus Mengakui Ini Batas Saya Disitu Walaupun Saya Dikasih Untuk Diri Saya Sendiri Dan Itu Emang Langsung Terbuka Awal Saya Dibuka Oleh Beliau Itu Ya Dikasih Ini Kita Zikirkan Kita Wiridkan Langsung Diberikan Kalam Kalam Berdialog Dan Tidak Bisa Dibuat Memang Begitulah Pemberian Allah Disitulah Saya Tahu Makom Beliau Ya Kalau Pakai Kalam Aduh Susah Jadi Kalau Kita Pakai Jubah Kalam Jubah Fikir Yang Kita Pakai Alam Berpikir Tidak Nyampe Tidak Nyampe Maka Dikatakan Disitu Fahadar An Tusri Ileyhi Fa'innahu Yantiqu'an Lissa Seshayatin Jadi Waktu Saya duduk Dengan Muridnya Saya Diuji Sama Muridnya Kamu Hafal Hadis Ya Ribuan Hadis Ya Wah Kalau Kalau Kita Digitin Apa Aku Senang Saya Enggak Wah Ini Orang Lagi Lagi Menyorot Kolbu Saya Kita Bertahu Semana Allah Akhirnya Saya Kata Oh Tidak Saya Cuma Hafal Beberapa Hadis Saja Cuma Untuk Keperluan Harian Harian Saja Ya Ribuan Itu Kata Orang Saya Lebih Tahu Diri Saya Sendiri Gitu Nah Biasanya Kalau Enggak Lolos Di Pekalan Pertama Dia Diem Saja Ini Orang Agak Ternyata Dia Ngobrol Sampai Ada Lahma Lahma Saya Lupa Berapa Lama Itu Ngobrol Teman Saya Bilang Ini Jarang Jarang Orang Ini Mau Ngobrol Panjang Panjang Ternyata Di Ujung Dia Ngomong Ente Kalau Tadi Bilang Betul Saya Hafal Sekian Ribu Dan Memang Waktu Darusuna Saya Pernah Menghafalkan Lebih Dari Seribu Hadis Karena Setiap Pertemuan Lima Hadis Hadis Lima Hadis Sekarang Sepuluh Hadis Kalau Ada Yang Ketiduran Ikop Nya Adalah Hafalan Hadis Kan Enak Kalau Ada Yang Berapa Kali Hafalan Hadis Dan Akhirnya Kita Terbiasa Menghafal Sekali Dengar Hidup Pernah Mengalami Hal Itu Tapi Bikin Sombong Karena Di kolbu Masih Ada Kiber Sedikit Atau Banyak Kita Kan Nambah Ilmu Nambah Kiber Sombong Itu Ada Sikit Saja Nambah Cantik Nambah Gagah Tambah Sombong Nambah Rumah Lagi Nambah Istri Nambah Buku Nambah Bacaan Itu Dia Tambah Gede Jadi Ke Benalu Coba Lihat Benalu Pohonnya Kecil Kecil Pohonnya Besar Besar Benalu Inilah Yang Menghalangi Tumbuhnya Membesarnya Satu Pohon Nah Pohon Rohani Ini Jangan Biarkan Ada Benalu Kiber Kiber Ini Punya Awal Kalau Sudah Ada Kiber Nanti Muncul Ijuk Ijuk Pria Uruh Kemanah Mana Perginya Udah Ini Yang kita Sebut Apa Kayak Orang Sakit Gula Kalau Gulanya Berat Ke Ginjal Sakit Ginjal Gulanya Berat Ke Jantung Jantung Paru 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 Kalau Sudah Komplek Namanya Apa Komplikasi Nah Mau Dibiarkan Jadi Mau Di Kiyai Mau Di Ulama Mau Katanya Mursyid Mau Katanya Professor Apalagi Orang-orang Kayak Kita Gini Ya Kalau Itu Kita Biarkan Kiber Itu Sendiri Ya Kita Biarkan Apa Kata Allah Lalu Lalu Iblis Disebut Aba Wastakbarah Aba Wastakbarah Jadi Siapa Yang Membiarkan Kiber Itu Bertahta Di Kolbunya Mustahil Dia Masuk Ke Alam Jabarud Karena Jabarud Itu Menghancurkan Si Kiber Hancur Kiber Masuk Ke Alam Jabarud Ini Yang Tersebut Jubah Jubah Bagi Santri Jubah Santrinya Bagi Doktor Jubah Dokternya Bagi Magister Ustad Dain Itu Jubahnya Bahkan Wallahi Gelar Habib Gelar Kiyai Gelar Wali Gelar Mursyid Itu Semua Hijab Itu Jubah-jubah Yang Menghalangi Kita Masuk Ke sana Jadi Kalau Antum Ini Masih Mikir Gue Kan Nah Gitu Saya Kan Saya Kan Udah Dia Salam Ya Disitu Aja Terus Disitu Aja Terus Gak Akan Berubah Gak Akan Berubah Namun Kalau Allah Izinkan Antum Nanti Umur Panjang Lalu Allah Izinkan Ketemu Dengan Pemilik Ilmu Khidriah Ini Ilmu Walayah Ini Akan Nanti Akan Sampai Di Tarif Berikut Ya Alam An Allah Tabarko Ta'ala Arrafal Ibadah Asma'ah Ini Yang Pernah Saya Bahas Kepada Berapa Teman Teman Allah Kenalkan Si Hamba Nama Namanya Bukan Ism Asma'ah Ini Yang Pernah Saya Cerita Mursyid Hakon Ya Sekarang Maulana Hisham Kebani Itu Bermimpi Dan Dia Belapor Itu Di Youtube Bahwa Ini Bukan Masalah Cuma Teks Tapi Emang Faktanya Ada Maulana Hisham Apa Kata Beliau Si Sayidi Ra'i Tu Fil Mana Wai Tuhan Buruku Aku Melihat Di Dalam Tidur Ku Ada Seorang Yang Dia Sebenarnya Imam Mahdi Sebenarnya Ya Seorang Imam Yang Memberikan Aku Nama Bahwa Namaku Adalah Samir Zainal Abidin Dan Mengabarkan Kepadaku Bahwa Aku Nanti Adalah Salah Satu Yang Ikut Bergabung Dalam Mutara Mahdi Ya Kalau Enggak Mungkin Belum Akan Menyongsong Itu Mungkin Murid-muridnya Nanti Jadi Pengikut Al- Mahdi Ini Dikabarkan Beliau Oh Ya Ditakrir Oleh Mulan Nafin Tapi Sayang Dua Tokoh Ini Dianggap Sesat Oleh Sebagian Orang Yang Tidak Faham Ilmunya Saya Saya Termasuk Dulu Yang Menganggap Beliau Sesat Tahun 2005 2006 2005 2006 Sampai 2007 Saya Termasuk Mengatakan Hakani Kafer Bukan Hanya Sesat Kafer Karena Membaca Buku-buku Orang Yang Menyerang Beliau Sampai Kemudian Dapat Karya-karya Dan Beberapa Yang Wah Ini Tidak Ada Masalah Bahkan Sanat Torikotnya Kita Lihat Waktu Itu kan Online Baru Tahun 2007 2006 Susah Kita Kalau Mau Online Masuk Ke Warne Itu Zaman Zaman Warnet Masih Dapat Alhamdulillah Atik Tidak Allah Ta'ala Kalau Sudah Hambanya Begini Maka Diberikan Nama Tapi Masalahnya Lewat Siapa Ada Yang Langsung Dari Allah Kayak Tadi Itu Dikirim Secara Rohani Dikirim Ke Kemulana Hisham Berarti Bukan Kemulana Hisham Tapi Kemulana Hisham Dikirim Kemulana Bukan Sheikh Maulana Nazim Juga Bukan Sheikh Maulana Abdullah Faiz Jalistani Juga Tapi Mereka Dikabarkan Ada Gitu Nah Ini penting Sekali Berarti Bukan Mursid Antum Itu Juga Gitu Banyak Mursid Nah Jangan Diadu Disini Ini Bukan Bagian Untuk Ngadu Tarekan Nafsinya Dengan Tarekan Rohani Ya Itu Beda Pakai Tarekan Nafsinya Amalan Kita Hari-hari Tapi Yang Rohani Ini Ma'rifatullah Yang Harus Kita Pakai Jadi Ini Yang Kita Sebut Nama-nama Rohani Nama-nama Rohani Ada Beberapa Yang Sudah Dapat Dua Atau Tiga Ada Yang Sudah Dapat Yang Saya Mintakan Keberapa Setiap Nama Itu Ada Pemiliknya Setiap Pemilik Itu Adalah Sultan Maka Di Jamaah Beliau Disebut Itu Ismu Sultan Jadi Ruh Itu Dikasih Disebut Namanya Nama Sultan Tahu Dari Mana Coba Kalau Beliau Tidak Ngambil Ilmunya Langsung Keja Baru Gitu Kalau Enggak Bisa Enggak Mungkin Orang Enggak Bisa Baca Kitab Kok Seperti Antum Baca Kitab Mungkin Lebih Jago Bu Yasvi Dan Saya Emang Mengagumi Bacaan Bu Yasvi Dari Dulu Keren Kalau Dia Baca Keren Alhamdulillah Berkah Di setiap Kerajaan Pemilik Atau Kalau Kita Baca Mulkut Majlis Kalau Kita Malikin Setiap Raja Mempunyai Majlis Dan Najwa Apa Arti Najwa Berbisik Bisik Ada Tempat Ngobrol Di situ Wahadaya Li ahliha Dan Hadiah Hadiah Ini Hadiah Hadiah Yang bisa Sebut Dengan Bisa Ma'rifatullah Bisa Hakikat Apa Beda Ma'rifat Dengan Hakikat Kan Ada Syariat Tarikat Hakikat Ma'rifat Semua Itu Adalah Syariat Cuma Kenapa Kita Pisah Ada Syariat Syariat Ada Torikot Syariat Ada Hakikat Syariat Ada Ma'rifat Syariat Itu Maksudnya Semua Ini Adalah Syariat 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 Ruku Kita Sudah Tahu Unggungnya Lurus Tangannya Dimana Terus Baca Apa Torikot Bagaimana Dibacalah Subhanallah Itu Torikot Jadi Setiap Orang Sudah Baca Subhanallah Dia sudah Bertorikot Lalu Apa Hakikatnya Hakikat itu Dia kemudian Meyakini Bahwa Ini milik Allah Yang Maha Suci Allah Apa Ma'rifatnya Inilah Laduni Disitu Dan Ini beda Orang Beda Beda Masing-masing Itu Beda Dia Yang disemud Ma'rifat Disitu Kalau Dia baru Di Akliat Maka Dia Melahirkan Ma'ana Mana Akal Subhanah Maha Suci Ma'rifatnya Baru Ma'rifat Takliah Kalau Dia baru Kelas Terjemah Ya Menerjemah Capek Nggak Terjemah Lagi Solat Apalagi Yang baru Belajar Terjemahan Apalagi Yang perlu Belajar Tamji Melelahkan Coba Tanya Kepada Ahli Alizikir Nggak Mungkin Menerjemah Lagi Solat Yang Ada Merasapi Ayat Itu Tanpa Perlu Menerjemah Ternyata Tips Belajar Bahasa Asing Juga Begitu Jadi Kalau Kita Dengar Bahasa Inggris Jangan Pikirkan Terjemah Jadi Jangan Think In Inggris Kalau Kita Speaking In Inggris Think In Arabic Tepakar Tepakar Fila Arabia In Quta Tepakar Ambil Arabia Jadi Kalau Kita Ngomong Arab Jangan Diterjemah Pakai Bahasa Indonesia Di Dalam Lama Amir Begitulah Dan Teman Teman Ini Saya Dikabari Beliau Waktu Bulan Puasa Apa Kata Beliau Jadi Saya Mempertanyakan Apa Emang Ada Ism Sultan Itu Ism Rohani Nama Rohani Nama Lembaga Kejiwaan Mulkun Itu Boleh Artikan Lembaga Lembaga Rohani Lembaga Rohani Ini Punya Nama Istana Ada Nama Jalan Di Dalam Benda Bangunannya Ada Nama Masuk Ke Kasunanan Itu Semua Gedung Ada Namanya Masuk Ke Uwin Ini Fakultas A Fakultas B Bahkan Masuk Ke Kelas Ini Kelas A Kelas B Ini Kelas Filsafat Kelas Syariah Blah Blah Semua Ada Itu Masa Di Alam Alam Yang Zahir Ini Ada Nama Ada Bilik Ada Bangunan Di Alam Rohani Gak Ada Gak Mungkin Pasti Lebih Banyak Disini Dan Beliau Mengatakan Nanti Kamu Lihat Ada Di Khotmul Audiyah Saya Kaget Kapan Dibacanya Ya Karena Disitu Tidak Ada Kitab Dan Saya Tanya Ke Temannya Itu Tidak Pernah Nyantri Terus Yang Kedua Beliau 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 Ada Satu Lagi Kitab Namanya Gunyah Kitab Khotmul Audiyah Tidak Saya Buka Saya Taruh Yang Saya Buka Alun Gunyah Berapa Tebelnya Tiga Kali Tebel Sudah Sudah Bolak Balik Seminggu Tidak Ketemu Ketemu Tentang Nama Bahwa Allah Memberi Nama Seorang Hamba Secara Rohani Ini yang Saya Bahas Di Waktu Awal Dulu Masih Ingat Jika Jika Lahir Dunia Dikasih Nama Oleh Ayah Ibu Tapi Itu Nama Dari Ayah Ibu Pertanyaannya Nanti Di akhirat Dipanggil Pakai Nama Yang Diberikan Ayah Ibu Atau Nama Yang Dipanggil Waktu Alastubirobikom Tergantung Nanti Makomnya Apa Kalau Antum Tidak Terima Yang Alastubirobikom Sudah Makomnya Makom Ya saat ini Namanya Hana ada Di sini Gak Sampai Kemakom Jika Di sini Kita BerKTP Ada Kartu BJS Kemana-mana Bayar Karsis Emang Di sana Enggak Di sini Kita punya Nama Dan di sini Kita sekolah Ngaji Antum Nyari Guru Untuk Ngaji Nyari Guru Untuk Bisa Zikir Emang Di sana Enggak Mirip-mirip Kho Bedanya Gak Pake Angkot Gak Pake Gojek Itulah Bedanya Di alam Ruh Ketika Allah Mengatakan Alastubirabdikum Itu Ruh Itu Kum Kum Itu ada Nama Di situ Sudah Ada Nama Kum Antum Kamu Ketika Disebutkan Kamu Sekalian Itu Sudah Ada Nama-nama Ruh Nah Nama-nama Ruh Itu Yang bisa Mengetahui Dan bisa Memberikan Ulang Itu Adalah Yang Khidriah Itu Kalau Di zaman Syah Abdul Qadir Ya beliau Gawusnya Dalamannya Syah Abdul Hassan Syah Zili Ya beliau Mbak Udina Cibandi Ya beliau Bahkan Kabar baiknya Di negeri kita Ada dulu Syekh Nawil Bantani Masuk 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 Ke Jaringan itu Jaringan Al-Gawus Jadi Yohan Sembarangan Bilang Wali Kutub Gawus Itu Gawus-gausan Gawus-gosong Kita Agak Hati-hati Di sini Jangan Menempatkan Orang Bukan Di makomnya Orang Belum Doktor Jangan Tulis Doktor Jangan Senang Gantung Dipanggil Doktor Itu Nipu Diri Sendiri Kalau Kayak Buya Aldomi Kan Sudah Jelas Semoga Panjang Umur Kan Udah Ujian Gak Bapak Doktor Tapi Kalau Ada Orang Dia Belum S2 Belum Tulis Profesor Doktor Tau Sendiri Siapa Orangnya Seminar Dimana Pengajian Akbar Dimana Dia Tulis Profesor Doktor Itu Menipu Diri Sendiri Dan Menipu Jamaah Gitu Jadi Di dunia Dia sudah Menipu Jamaah Gimana Di akhirat Kecuali Kalau itu Kerjaannya Menitia Gak Ada Urusan Dia Namanya Teman Teman Kalau Di dunia Ada Gelar Gelar Sarjana Ini Sarjana Itu Majestir Doktor Disana Juga Ada Gelar Gelar Itu Nah Ini Kita Sebut Asma Kalau Orang Sudah Di S3 Dikasih Nama Baru Depannya Doktor Gitu Dalam Bab Rohani Juga Sama Gitu Maka Gelar Maulana Itu Gelar Dari Sana Tergantung Ini Maulananya Dari Murid Jamaah Dari Kiai Atau Gelar Jabarut Ada Semua Itu Mursin Mursin Itu Rata Rata Gelarnya Maulana Mursin Mursin Yang Rohani Mereka Mereka Bergelar Maulana Secara Rohani Atau Asyarif Asyid Secara Rohani Walaupun Dia Tidak Asyarif Asyid Secara Fisik Karena Mereka Allah Awal Rasul Anbiya Pewaris Peran Nabi Kita Dibahas Sebelumnya Mereka Keluarga Nabi Salallahu Assalamuala 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 Tahunya Nama 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 Dikasih Bapak Kan Gitu Tentu Bisa Bayangkan Nama Yang Orang Tua Orang Kita Mengenal Allah Enggak Kita Tanya Lagi Orang Tua Kita Mengerti Enggak Alam Ini Enggak Berarti Nama Itu Hanya Berlaku Di Lalu Apa Makna Hadis Sesungguhnya Kamu Akan Dipanggil Di akhirat Dengan Namamu Dan Ayahmu Tergantung Berayah Cuma Di Alam Ini Atau Juga Ayah Rohani Siapa Ayah Rohani Kita Yang Disemukan Abu Arwah Siapa Man Abu Arwah Siapa Dapat Gelar Abu Arwah Di Dalai Ada Ketemu Gak Asmanya Disini Siapa Yang Dapat Gelar Abu Arwah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu 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 Ini Kenapa Kita Baca Asma Nabi Disini Kan Ada Silahkan Nanti Lihat Lagi Abu Arwah Maka Semua Orang Nanti Akan Dipanggil Dengan Nama Muhammad Kalau Dia Ngerti Muhammad Apa Nih Namanya Ini Salah Satu Namanya Kalau Dia Pewaris Rohani Mungkin Dapat Gelar Ahmad Karena Ahmad Itu Rohaninya Nabi Sallallahu Sallam Jadi Ketika Al-Ulamah Rasul Ambiya Dia Mewarisi Tidak Hanya Muhammad Tapi Juga Ahmad Kira Begitu Bisa Kan Dicernah Alhamdulillah Jadi Adakah Nama Rohani Itu Ada Adakah Gelar Rohani Ada Nah Saya Kan Bolak Balik Tadi Baca Bunya Seminggu Nggak Bisa Paham Akhirnya Karena Membaca Pake Nafsu Jadi Baca Pake Syawat Pake Belagu Gue Doktor Gue Bisa Baca Eh Nggak Bisa Nggak Ketemu Setebal Itu Padahal Saya Duh Bolak Balik Tujuh Kali Mungkin Duh Bolak Balik Di Bisa Bayangkan Akhirnya Kita Tenangin Hati Lagi Kebalik Alaman Sebelum Itu Orang-orang Beriman Itu Karakternya Cuma Satu Dia Kolbunya Tenang Cuma Dengan Zikrullah Hanyalah Dengan Menyebut Nama Allah Kolbu Jadi Tenang Lalu Kolbu Yang Tenang Itu Yang Kita Artikan La Khaufun Aleyhim Walahum Yahzanun Oke Saya Zikir Kemudian Kirim Fatihah Disitu Saya Beritahu Fatihah Dahsyatnya Bagaimana Tadinya Cuma Tahu Kata Orang Ya Walaupun Kita Kata Orang Ustadz Kita Ikut Ikut Aja Kadang-kadang Ustadz Takh Lid Juga Kihanya Begitu Udah Gitu Juga Akhirnya Harus Dihadapi Dengan Persoalan Dia Sendiri Merasakan Gak Gitu Mulailah Ya Wacah Fatihah Untuk Nabi Kemudian Kepada Orang Yang Menyuruh Itu Guru Saya Dan Pengarang kitabnya Si Diabro Kadir Zikir Tenang 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 Zikir Saya Buka Tekst Pertama Yang Kubuka Bagian Tasawaf Berarti Sudah 10% Terakhir Lalu Kita Buka Halaman Pertamanya Gak Ketemu Dibuka Halaman Keduanya Langsung Ketemu Cuma Dua Baris Cuma Dua Baris Kalau Murid Sudah Berganti Sifat Dari Sifat Basyariah Dan Dia Menjadi Fana Itu yang disebut Kuntu Kembali Ke hadis Yang tadi Baca Bu Yasfi Maka Dia Menjadi Murad Jadi Murid Itu Dia Berkandak Mengenal Allah Tapi Ketika Dia Sudah Habiskan Sifatnya Dia Buang Hijab Hijab Itu Dengan Izin Allah Maka Dia Berganti Menjadi Murad Dia Yang Diinginkan Allah Berubahlah Namanya Dari Nama Orang Tua Menjadi Nama Yang Ada Di sisi Allah Yang Dikasih Hak Itu Cuma Ghaus Di Zaman Beliau Ghaus Nya Adalah Al-Hakim Terimik Dan Saya Kasih Tahu Saya Bukan Ghaus Ya Jadi Jangan Minta Nama Itu Kepada Saya Tapi Saya Bisa Mintakan Kepada Ahlinya Dan Kita Harus Tahu Makom Kita Jangan Berbicara Di Makom Yang Bukan Makom Kita Kalau Saya Nasi Antum Nama Itu Bukan Nama Nama Ghaus Bukan Nama Sultan Itu Nama Gelar Mungkin Persahabatan Perguruan Atau Suhbah Itu Gelar Gelar Ya Boleh lah Nanti Bisa Jadi Syafaat Salihin Nah Nanti Kita Tapi Kalau Yang Itu Sudah Permanent Ruhnya Berarti Positif Percikan Dari Nur Nur Muhammad Nur Muhammad Tadi Tinggal Dipertahankan Kalau Nanti Dapat Nah Ini Teman Teman Ini Yang Paling Inti Sebenarnya Di Bagian Bab Ini Jadi Arrafallahul Ibad Asma Nah Kalau Sudah Faham Sampai Kebelakang Di Bawahnya Coba Lihat Jadi Asma Asma Ketika Mereka Tahu Cara Mengolahnya Nanti Akan Ada Karakter Karakter Disitu Jadi Al-Hawus Ini Dia Punya Punya Pemahaman Lembaga Rohani Dia Pandang Kita Sekali Bahkan Nggak Melihat Kita Cuma Kasih Nama Nama Jasad Dia Dia Langsung Bisa Nanti Melihat Rohaninya Nama Rohaninya Ini Lembaga Lembaga Rohani Di Belakangnya Sultan Apa Jabarut Nya Apa Nanti Dia Tahu Semua Dan Itu Bagian Dari Khusus Waras 1 Ambiya Ya Ya Samalah Kayak Dokter Dokter Tau kan Cara Ngurusin Apa Pasiennya Taruk Taruk Begini Beginilah Semacam Oke Kira 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 Itu Teman Teman Yang Menangkan Allah Ditutuplah Dengan Satu Ayat Disini Walaupun Disini Bukan Penutup Wall Awalu Wall Akhir Wall Zahhir Wall Batin Wahua Bikulli Syai'in Adin Allah Yang Maha Awal Yang Maha Akhir Yang Maha Zahir Yang Maha Batin Yang Zahir Istilah Maha Zahara Ala Kalbin Atau Ala Ruhi Ibadih Kira 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 Itu Semoga Nanti Kita Menemukan Ism Beruh Kita Sendiri Yang Saya Dikabarkan Beliau Bisa Di Dunia Ini Bisa Antum Sakarab Bisa Nanti Udah Mati Pasti Alam Barzah Itu Nyari Bisa Nyari Nanti Kalau Nggak Nanti Terakhir Akhirat Akhirat Panjang Lagi Di Barang Masyar Coba Masih Ingat Nggak Teman Teman Riwayat Nabi Adam Didatangi Oleh Umat Manusia Minta Syafaat Itu Minta Nama Sebenarnya Kalau Bahasa Kitab ini Minta Nama Itu Masuk Nggak Saya Daftar Syafaat Apa Kata Nabi Adam Loh Saya Nggak Punya Hak Saya Nggak Punya Hak Nabi Adam Ini Aku Punya Hak Pasal Murus Punya Hak Masa Cuma Baca Kitab Ini Depan Hak Jangan Satu Jadi Kita Baca Kitab Ini Kita Tahu Batasan Kita Turun Ke Nabi Nabi Pertama Di Bumi Datang Nabi 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 Datanglah Ke Ibrahim Ibrahim Bila Saya Pernah Bohong Dua Kali Gak Pantes Jadi Bagi Mereka Kesalahan Kecil Ini Membuat Mereka Merasa Tidak Pantas Kita Setiap Hari Buat Salah Terus Merasa Pantas Ya Kayaknya Gak Pantas Dapat Nama Terus Nabi Musa Nabi Musa punya kesalahan banyak, memukul orang terus sampai ke nama Nabi Musa apa? jadi kalimullah itu nama Allah yang kasih Nabi Ibrahim gelarnya apa? Khalil Nabi Isa gelarnya kalimullah itu nama teman-teman itu salah satu nama mereka namanya masih banyak nanti apa lagi? apa kata Nabi Isa? di riwayat lain tidak disebutkan Nabi Isa cuma Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan datanglah ke Muhammad Nabi Muhammad karena sering kita berdoa, jadi antun kalau tidak dapat namanya dunia sering-sering saja baca doa akhir azan itu setelah azan Allah marabbaha dihidawati tamah wassalatil qayma'ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamah ma'amudu la'zi wa'atta sama dihidu? raditu billahi rabbah ubil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin wasilah dan maqam ma'amudu itu adalah maqam ini maqam yang berhak memberi nama itu maqam ghousia tidak semua ghous dapat itu cuma ghous-ghous tertentu yang dapat tidak terbatas akhirnya Nabi Muhammad memberikan daftar nah itu udah telat tuh dapat disitu jadi yang nyarinya nanti di barang masyar itu sudah telat dan itu orang awam belum muslimin semoga yang sudah tasdik ilmu ini Allah berikan walaupun sesaat sebelum meninggal amin antum dapat nanti di alam barzah jadi syukur nanti di alam barzah ini meninggal terus di alam barzah itu kan orang nyari-nyari juga siapa yang bisa nyelamatin saya nih alam barzah bukan santai-santai aja disitu enggak panjang itu sangat panjang itu teman-teman barzah itu kan cuma alam transit coba contoh nih teman saya ke Hongkong di imigrasi ketahan imigrasi itu barzah ditanya-tanya diinterrogasi nah interrogasi itu muka renangkir kamu punya pengenalan enggak? punya siapa? peradaman trio langsung tembus itu atau teman saya dulu ke salah satu lembaga zakat oh saya mau ke sana nanti dijamin di sana makan saya di sana jadi itu ditanya persis mirip-mirip begitu alam barzah itu begitu kalau kita bisa menghubunginya nanti bisa balik dia bisa tembus nah nanti nanti itu menghubungi siapa nah kalau gak kenal dengan nama ini nanti dipanggil dipanggil Allah misalnya namanya Iyak Abdul Rahman dipanggil Iyak Abdul Rahman kita mengong aja kan jadi contoh tapi kalau sudah tahu dipanggil dengan beberapa nama kita bisa nyahut nah kira-kira seperti itu ya semoga semuanya lahir dengan namanya nama ruhaminya amin dan Rabbul Alamin selamat menikmati